Saudara pembatasan sosial berskala besar atau PSBB besok akan diterapkan di kota Pekanbaru, Riau. PSBB yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 akan berlaku 2 pekan dari 17 April hingga 2 Mei 2020. Untuk panduan PSBB, peraturan wali kota telah dibuat. Salah satunya mengatur pembatasan aktivitas warga di luar ruang serta pemberlakuan jam malam. Perekonomian seperti warung makan, apotek, dan pertokohan masih diizinkan untuk beroperasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengingat juga saudara, total sudah ada 11 positif kasus COVID-19 di Pekanbaru. Kalau berdasarkan catatan saya, ini ada 5 yang masih dirawat, 4 pulang dan sehat, lalu 2 dinyatakan meninggal dunia. Dalam hal PSBB ini ada 2 aspek saudara. Yang pertama, setiap individu ataupun warga Pekanbaru ini wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, adanya pembatasan aktivitas luar rumah seperti di sekolah, rumah ibadah yang telah lama berlangsung, lalu kemudian tempat musata dan hiburan, dan juga lain-lainnya. Namun memang ada beberapa pengucolian seperti yang telah Anda sampaikan tadi, Maidob. Dan juga PSBB Dekanbaru ini mungkin cukup berbeda karena akan diperlakukan dari jam 8 malam hingga jam 5 subuh ataupun 5 di hari. Dan selama itu pula akan ada petugas yang melakukan pengawasan. Sehingga pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan koordinasi ke TNI Polri untuk melakukan pengawasan selama masyarakat berada di luar rumah. Tidak hanya itu saudara, pemerintah Kota Pekanbaru pun telah bersendiri dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Tetangga dari Kota Pekanbaru ini terkait dengan PSBB karena juga ini ada 5 titik pintu masuk, keluar masuk Kota Pekanbaru yang akan dijaga oleh petugas, Maidob. Ya, Mi Ciko tidak bisa dimungkiri bahwa ada warga yang terdampak dengan penerapan PSBB pada hari esok. Apakah ini bantuan sosial sudah disiapkan dan siap untuk dibagikan esok, Mi Ciko? Maidob, saya tidak begitu jelas mendengar suara Anda, tapi saya bisa menyampaikan terkait dengan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Yaitu kami ketahui 15 ribu kakak warga Kota Tetangga Baru akan mendapatkan sekitar 100 ton beras dan juga ini akan didistribusikan ke dinas terkait untuk dapat disampaikan kepada masyarakat yang baru. Dan itu kami juga mendapatkan informasi warga rentan miskin, warga miskin, dan juga warga yang terdampak virus corona ini akan mendapatkan bantuan berdasarkan pernyataan dari Wali Kota Tetangga Baru akan ada lauk pau saat Ramadan, lalu kemudian bantuan uang tunai sebesar 300 ribu rupiah dan juga lain-lainnya. Tapi kami hingga saat ini masih menunggu informasi terkait berapa angka detailnya dan bagaimana distribusinya untuk warga miskin, rentan miskin, dan juga warga yang terdampak dari virus corona. Maidob. Terima kasih laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Miciko Frisdium melaporkan langsung dari Pekanbaru, Riau.